Terima kasih telah menonton Sebagai tempat pelarian dan perlindungan Maka, bila Densus 88 anti-teror ikut mengejar KKB Jelas sebuah salah kaprah Sudah benar bahwa yang mengejar KKB adalah TNI Karena militer memiliki kepekaan teritori yang tinggi Bila ditilik dari pengalaman selama ini MIT yang mampu mengejar memang militer Pimpinan MIT Santoso yang melumpuhkan TNI Itu perlu kita ingat, ujarnya Dia mengatakan, hanya TNI yang memiliki kemampuan Kerilya dan Anti-Kerilya Karena itu sulit untuk Densus 88 untuk terlibat langsung Di hutan-hutan Papua Kemampuan ini tidak dimiliki Densus 88 anti-teror Lagi pula, juga sebuah salah kaprah Bila KKB dilabeli teroris Lalu, mempertanyakan keterlibatan Densus 88 anti-teror Justru yang tepat adalah ini merupakan momentum TNI Untuk memiliki peran lebih besar dalam menangani teroris Tampin Sebab, undang-undang telah mengakomodir TNI untuk menangani teroris Dia juga berharap dengan momentum itu KKB bisa diadili menggunakan peradilan militer Sebab, sulit untuk membiarkan mereka melenggang Bila melakukan kejahatan semacam pemerkosaan anak dan pembunuhan warga sipil Kendati dianggap freedom fighter Tapi kalau memperkosa dan membunuh itu kejahatan luar biasa Yang melukai kemanusiaan, ujarnya Sementara itu, Polri sedikit banyak mengakui Bahwa Densus 88 anti-teror kurang cocok untuk menangani KKB Kabak penum di Fumas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan Memang Densus 88 dirancang untuk kontra terorisme Memberantas terorisme di tanah air Namun, bila dilibatkan dalam pengejaran KKB Ada contohnya yang mirip Yakni pengejaran Mujahidin Indonesia Timur, MIT terangnya Dalam operasi Madagoraya tersebut Densus 88 berperan membantu Satgas operasi yang bertugas Namun begitu, hingga saat ini Densus 88 anti-teror Masih menunggu perintah dari Kapolri Jendral Listio Sigit Rabu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!